Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita sekalian Hadirin sekalian yang sangat saya melihat Sungguh merupakan kebanggaan bagi saya Pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya Untuk berbincang-bincang bagaimana melihat Kondisi lingkungan strategik saat ini Berikutnya tantangan-tantangan kita ke depan seperti apa Terus posisi Indonesia sekarang seperti apa Kedepan harus bagaimana Lanjut mungkin ada yang belum banyak kenal dengan saya Inilah sedikit background saya Saya memiliki pendidikan yang cukup baik Karena saya dilahirkan dari sebuah lingkungan desa Yang orang tua saya buta huruf Ibu saya buta huruf Bapak saya seorang petani yang sudah berdaya Itu bisa kejar ya Pendidikan itu bisa kejar ya Alhamdulillah semuanya bisa selesai dengan baik Dan ini selalu saya sampaikan ke anak-anak saya di perguruan tinggi Maupun di manapun Saya selalu cantumkan ini Bagaimana prestasi saya waktu saya sekolah Bukan untuk menyembuhkan diri tidak Tetapi untuk memberikan motivasi Bahwa siapapun bisa mendapatkan apapun Sepanjang dia memiliki semangat Ini kalau bilang disitu Saya setiap sekolah tidak pernah nomor dua Nomor satu terus ya Mulai dari AKB nomor satu Saya sekolah, saya sekutu TNI Sampai dengan kemarin Lemanas Lalu nomor satu Berikutnya Apa yang saya lakukan sekarang Mungkin nanti saya akan buka Apakah mudoko ini setelah pensiun Jadi panima TNI Nganggur banyak waktu nyata Ternyata tidak juga Jadi sekalian Ini saya selalu Dimasukkan dalam kondisi yang Kritis Dulu pada saat Super Smart Cari pak mudoko saja gampangnya Sekarang lagi situasi Lagi angkat-angkat begini Saya mau cari pak mudoko lagi Tapi tidak apa-apa Begini Saya memang mesti mengawali Reformasi internal TNI Kenapa demikian? Karena topik ini sungguh Sedikit Ada Big question Ada apa sih sebenarnya TNI? Nah Hari sekalian Reformasi TNI itu ada tiga ya Sasarannya Yang pertama doktrin Yang kedua struktur Yang ketiga Culture Kultur Dalam konteks doktrin Tidak ada masalah Begitu undang-undang TNI Dan undang-undang pertahanan muncul Maka seluruh doktrin dengan mudah Juga demikian Juga demikian Begitu fungsi dan perantai TNI Dari divisi AB Menjadi tidak divisi Maka struktur yang berkaitan dengan sosial politik Dicoret Selesai Selesai Gampang Tetapi manakala kita memasuki Reformasi di bidang culture Ini perlu konsistensi dan determinasi Determinan gak pemimpinnya Kenapa demikian? Karena setelah sekian lama TNI mendapatkan hak-hak privilege Yang pada akhirnya Hak-hak itu dihilangkan Maka ada sesuatu yang hilang Sesuatu yang hilang itu Tidak mudah Begitu saja Sudah Tidak apa-apa Tidak Tidak Mudah Kenapa? Karena memang Perlu penyesuaian TNI harus memasuki sebuah frame baru Bagaimana sebuah culture terbangun Yang bisa menjawab What the customer need Bukan What the customer want Nah ini nih Ini strategi marketing yang terbaru Ini kira-kira Ya Need Yang betul-betul dibutuhkan Oleh masalah Untuk itulah saya selalu memberikan Pemahaman kepada para juridik saya Zaman dulu tidak lagi bisa Kita lakukan hal-hal seperti itu Bahkan Dalam konteks komunikasi pun Anak-anak saya sajari Kita saat ini telah memasuki Ya Telah memasuki Paradigma baru berkomunikasi Kalau dulu TNI suka memanggil orang Berbicara maunya sendiri Satu arah dan setelah Bersifat instruksi Bisa mengendalikan komunikasi Bisa merampas kamera Merusak ini dan seterusnya He 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 Bentar dulu Sekarang tidak lagi bisa dilakukan seperti ini Untuk itulah pada saat saya panglima TNI Bisa budayakan Ada istilah TNI mendengar Agar apa? Agar kita tidak begitu sensitif Menghadapi koreksi Menghadapi kritisan dari orang lain Disitu kita undang Berbagai komunitas Berbicara Bebas Lebih bebas di depan Prajurit saya Termasuk Panglima TNI juga mendengarkan Sehingga ada Ada sebuah Upaya untuk memperbaiki Culture prajurit ini Dalam segala Kehidupan Selanjutnya kita harus memahami Apa sih tugas pokok TNI itu Tugas pokok TNI Menjaga dan melindungi Keutuhan Kedaulatan Kedaulatan negara Keutuhan wilayah Dan menjaga Keamanan Seluruh Masyarakat bangsa Terhadap ancaman Tugas itu Melindungi Menjaga keutuhan wilayah Kedaulatan Keutuhan wilayah Dan menjaga Keselamatan Seluruh bangsa Dari ancaman Nah Mari kita lihat sekarang Apa sih sebenarnya ancaman kita itu Oke kita urai Hari ini sekalian Kalau Dalam Cara berpikir kita Ya Baik cara-cara lemanas Mupun Cara TNI berpikir Itu selalu melihat Bagaimana sih kondisi global dulu Setelah itu kondisi regional Dan bagaimana Kondisi nasional Bahkan Itu lokal Harus kita Kita lihat Kok Apa sih korelasinya Nanti akan ketahuan Begitu global Berbicara global Terjadi Decline Pertumbuhan ekonomis Negara-negara besar Contohnya Betapa pengaruhnya global Itu dari lokal Maka Konsumsi mobil akan berkurang Konsumsi mobil akan berkurang Orang membeli jadi sedikit Maka produksi ban akan sedikit Produksi ban akan sedikit Maka petani Di Kalimantan Yang sedang menanam Itu pohon karet Dia merasakan Decline Harga karet yang tadinya Rp26.000 Sekarang harganya Rp6.000 Anenera iso Itu Nah itulah Kita perlunya mengenali Kondisi global Hari ini sekalian Ada lima hal Fenomena yang Sedang berjalan Atas global ini Satu Change Perubahan Sudah gak bisa Gak bisa dilakukan Perubahan Perubahannya sangat tinggi Change Speednya luar biasa Ada speed disitu Yang ketiga Ada risiko Ada risiko dari Perubahan itu Berikutnya Complexity Tidak ada perubahan yang tidak kompleks Nanti saya akan lukiskan Bagaimana perubahan energi terbarukan Dalam bentuk baterai Pengaruhnya terhadap pengangguran Nanti bisa dilihat Luar biasa Berikutnya Begitu kompleks Ada surprise Sering-sering mengejutkan Sering-sering mengejutkan Kita tidak pernah berpikir bahwa Kondisi Itu Laut Cina Selatan Tapi saya tidak mulai menyebut Laut Cina Selatan Dan teman-teman Supaya mulai dirubah Laut Natuna Utara Karena nanti 10 20 15 tahun Baik 100 tahun ke depan Anak-anak kita sudah terbiasa Menyebutkan istilah Laut Utara Natuna 5 hal ini Yang terjadi James Kenten mengatakan bahwa 10 tren nanti akan mengikuti itu Mari kita Bagaimana Ini Jangan main-main Nanti akan seure Sumber energi Inovasi ekonomi Peningkatan sumber dana manusia Harapan hidup Kita akan hidup 100 tahun Perubahan diklaim Masa depan globalisasi Ancaman keamanan Ilpontek Masa depan individu Dan Kebangkitan Cina Ini James Kenten sudah Mengingatkan kita Mari kita lihat Satu-satunya Sumber energi Menurut dia Katanya Akan 50 2050 akan terjadi Kelangkaan energi Karena energi Terbarukan masih ternyata Eh ntar dulu Yang ini saya bantah Yang ini saya bantah Energi terbarukan Dalam bentuk baterai Ternyata Dalam tempo yang Sangat cepat Mempengaruhi Konstalasi dunia Ingin tahu Bagaimana itu Mobil listrik sekarang ini Kalau semuanya Nanti elektrik Melalui Lithium ini Berkembang dengan baik Maka apa yang terjadi Maka apa yang Terjadi Itu nanti Pabrik-pabrik Mobil besar akan Bangkrut Pabrik baja akan Bangkrut Apa yang terjadi Ya Tidak ada lagi Nanti ada yang namanya Itu maintenance-maintain Mobil Karena apa Karena mobil listrik itu Ya Hanya terdiri dari 18 komponen Pegeraknya Sedangkan Mobil konvensional Ada 10 ribu Komponen Terus Bagaimana Disruption yang terjadi Pengangguran Seperti apa Kita lihat lagi Bagaimana perkembangan Ilmu teknologi Ya Ilmu teknologi Ya Dengan hadirnya teknologi Digital Maka Hampir semua nanti Tidak ada lagi Istilah perbankan Perbankan itu Hanya sebuah konsep Tidak ada lagi tempat Tempat-tempat Bank Ya Perbankan itu Mobilisasi keuangan Melalui udara Apa yang terjadi Akan terjadi Manusia-manusia Yang tidak punya Pekerjaan Jeples Pada sisi yang lain Ya Kita akan menghadapi Pertumbuhan Jumlah penduduk Yang luar biasa Pada 2030 2035 Kita akan memiliki Bonus demografi Bisa dibayangkan Kalau bonus demografi Satu sisi bertumbuh Ya Pasar tenaga kerja Kita tumbuh dengan pesat Satu sisi Ada penurunan Kebutuhan tenaga manusia Sebuah persona Diakulat Gitu Taruh lagi Berikutnya Ancaman keamanan global Ya Ancaman keamanan global Teman-teman sekalian Kita mengenali Bagaimana peran Major power Untuk menggerakkan dunia Bagaimana Amerika Bagaimana China Russia Bagaimana negara-negara Eropa Ya Kalau kita lihat Saat ini Ya Kalau kita lihat Saat ini Ada sebuah zona Konflik Yang Selalu berpindah Dari satu tempat Ketempat lain Kita dulu mengenali Bagaimana perang Vietnam Di ASEAN Bagaimana Bergeser lagi Ya Sarajifu Bergeser lagi Afghanistan Bergeser lagi Zazira Arab Bergeser lagi Mana lagi Hati-hati Tidak menutup kemungkinan Zona perang itu Akan muncul Di kawasan Asia Pasifik Khususnya Di Asia Timur Bisa juga Di Asia Tengah Bagaimana antara India, Pakistan Dengan China Yang saat ini Saling memperkuat Posisi masing-masing Di kawasan berbatas Berikutnya Regional Regional Global tadi juga Bagaimana termasuk Terrorism Trend global Sorry Satu lagi Ada Trend global tadi Ada satu hal yang perlu Kita waspadai Hadiri sekalian Yaitu Revolusi Industri Periode Atau Generasi keempat Coba PCT Komputerisasi Dan saat ini Cyber Cycle System Berpadunya Antara Bio Dan Cyber Ini Tadi sedikit Saya gambarkan Bagaimana nanti Manusia akan hidup 100 tahun Karena semua organ Nanti bisa diperbaiki Di luar Organnya diambil Diperbaiki di luar Di depas di luar Masukkan lagi Canon-genon Itu akan Bermuncul Begitu Sekali lagi Saya ingin Mengatakan Ada sebuah Disruption Yang luar biasa Dengan hadirnya Ini nanti Sebuah paradok Yang luar biasa Satu sisi Satu sisi ada Reduksi Tenaga kerja Satu sisi Akan muncul Tenaga baru Tenaga kerja baru Ini Tolong Peran negara Betul-betul Di sini Sangat sentral Karena kalau tidak Maka akan terjadi Hyper Connectivity Hyper Connectivity itu Akan membangun Sebuah komunitas-komunitas Baru Yang Di dalamnya adalah Orang-orang yang Tidak punya tempat Mau Di sini gak bisa Mau di sini gak bisa Mau di sini Udah kita bangun Komunitas baru Sekarang apa yang tidak bisa Saya bisa berkomunikasi Dengan orang Brazil Dengan mudah Ya Saya waktu ke Australia Saya tanya Eh kenapa Orang-orang Australia Yang relatif pendidikannya Masih bagus Daripada Indonesia Banyak juga Anggut tamu Orang Australia Yang pergi Bertempur di ISIS Mereka ini bagian dari Hyper Connected Ini Kita harus Paswati dengan Sungguh-sungguh Peran sentral negara Sungguh diperlukan Untuk mempecahkan Persoalan Berikutnya Hadir sekali Regional Regional bagaimana Kita semuanya tahu Perkembangan terakhir Korea Utara Korea Selatan Dan seluruhnya Tidak perlu seluruh lagi Saya turunkan lagi Bagaimana perkembangan Di kawasan Asia Ya Pada saat saya menjadi Panglima TNI Saya berbicara Dengan tegas Dan latang Kepada Amerika Kepala staf Amerika Dan Panglima China Kepada China Saya katakan General Saya Mewakili Teman-teman Para Panglima Di kawasan Asia Saya Sangat memahami Bagaimana perkembangan Pembangunan Kekuatan militer China yang begitu dasar Karena Konsekuensi Dari pembangunan Ekonomi Anda yang Sungguh pertumbuhnya Luar biasa Tetapi Satu hal yang Kami tidak inginkan Kami tidak ingin Pembangunan Kekuatan militer Saudara Anda Akan justru Menimbulkan Distabilitas kawasan Saya tegas Kata-kata Kepala staf Angkatan bersenjata Demsi General Demsi Saya memahami Pahami Lihat saya Sebagai Perwakilan Di teman-teman Panglima Kawasan Asia Kami menyadari Kebijakan Rebalancing Amerika Di kawasan Asia Pasifik Karena memang Telah terjadi Kekosongan Telah terjadi Kekosongan Pasuk kekuatan Major Power Amerika Satu sisi Kekuatan baru Muncul Yaitu Kami memahami Kebijakan Rebalancing Tapi yang kami Tidak inginkan Adalah Kehadiran Pasukan Anda Di kawasan kami Jangan bersifat Provokatif Karena itu Memunculkan Situasi baru Dan kami Tidak menginginkan Akan terjadi Perang dunia ketiga Di kawasan kami Nah itu Saya jelaskan Tegas Waktu Kejadian Malaysia Membangun Mercusuar Di Tanjung Datuk Saya dengan Tegas mengatakan Kamu Kasih Saya kasih Waktu Tiga minggu Kalau Kamu tidak Bisa membongkar Maka Saya akan membongkar Karena apa Ini perlu Adanya sebuah Ketegasan Ketegasan itulah Justru Akan memberikan Jaminan Sebuah kondisi Yang aman Kalau kita biarkan Nanti dia akan Membangun Maka itu menjadi Super konflik Yang tidak akan Pernah berakhir Sebelum itu terjadi Maka harus ada Sikap yang tegas Men Sikap Jadi Definisinya adalah Ketegasan itu Harus memberikan Jaminan Atas Kondisi stabilitas Kedepan Itu Berikutnya Hadir sekalian Terus 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 ya Kondisi Dalam Negeri Tadi Udah Global Regional ASEAN Dalam Negeri Akhir Kita biasanya Mengulasnya Dari Epolexos Sebutnya Ideologi Politik Sosial Dan Teman-teman Sekali Begini Pancasila Adalah sebuah Ideologi Yang terbuka Maka Sah-sah saja Pancasila Itu menjadi Sebuah Diskursus Dalam Melihat Isme-isme Yang berkembang Kita gak boleh Alergi Gak apa-apa Silahkan Tetapi Kita harus Semua Meyakini Bahwa Pancasila Ada sebuah Ideologi Yang final Jangan lagi Kita masih Ragu-ragu Mendiskusikan Sesuatu Yang Tidak Dimiliki Dengan kuat Intinya Adalah Tidak ada Sebuah Bangsa Yang besar Tanpa Memiliki Sebuah Ideologi Yang kuat Pancasila Itu Telah Dibikirkan Oleh Empu Prapanca Pada Masanya Setelah Itu Diadopsi Dipikirkan Ulang Melalui Kontemplasi Oleh Pak Prisiden Karena Waktu itu Yang pada Akhirnya Kata-kata Pancasila Muncul Pada Satu Juri Tuh Maknanya Apa Itu Sebuah Kontemplasi Bangsa Yang Di Dalamnya Secara Filosofis Memiliki Nilai-nilai Luhur Kenapa Kita Tidak Bahwasanya Dalam Pancasila Itu Nilai Pragmatisnya Kita Melihat Kok Pemimpin Pemimpin Kita Seperti Itu Itu Adalah Pelakunya Jangan Dilihat Ideologinya Yang Salah Berikutnya Kita Melihat Politik Nah Ini Menarik Politik Hari Sekalian Kalau Kita Berbicara Demokrasi Saya Juga Tidak Seberapa Kita Stigma Demokrasi Kita Keboblasan Dan Terus Tapi Ada Satu Kalimat Yang Perlu Direnungkan Mari kita Lihat Kalau Kita Melihat Bagaimana Patung Liberty Tunjukkan Patung Liberty Liberty Di Amerika Saya Pernah Saya Pernah Saya Melihat Satu Liberty Satu Sisi Dia Mengibarkan Bendera Kebebasan Ya Over Kebebasan Tapi Satu Sisi Dia Memegang Konstitusi Itu Di Amerika Banyak Demokrasi Antara Kebebasan Di hatinya Dia Peluk Konstitusi Dengan Sungguh Ternyata Kalau Begitu Kita Lihat Di Indonesia Apa Yang Terjadi Dia Tidak Puas Dengan Mengibarkan Satu Tangan Untuk Mengibarkan Kebebasan Dua Tangan Pertanyaannya Konstitusinya Di mana Itu Ini Sebuah Perenungan Saya Kalimannya Artikan Diri Itu Saya Memanai Pada Saat Saya Menjadi Panglima TRI Saya Harus Bisa Membuat Sebuah Formula Bagaimana Satu Sisi Stabilitas Itu Terkawal Dengan Baik Tapi Pada Sisi Yang lain Demokrasi Bisa Tumbuh Subur Yang Sempurna Saya Membaca Bukunya Jan Prima Di situ Ada Teori J-Curve Sebuah Negara Yang Memiliki Dan Mempertahankan Stabilitas Dengan Kuat Tertutup Maka Kecenderungannya Demokrasinya Akan Kecil Api Kebebasannya Kecil Sekali Tapi Sebuah Negara Yang Memiliki Kebebasan Yang Berlebihan Maka Kecenderungannya Stabilitas Menjadi Terabaikan Ini Ini Sekarang Kita Hadapi Bagaimana Peran Kita Mengawal Keduanya Kita Saya Waktu itu Membuat Sebuah Istilah Kita Harus Bisa Bermain Di Ruang Sempit TNI Harus Berani Dan Bisa Bermain Di Ruang Sempit Agar Apa Agar Keduanya Terjaga 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 Dengan Baik Nah Itu Yang Kita Lakukan Sekarang Itu Semuanya Adalah Bagaimana Tergantung Dari Desainernya Kalau Desainernya Itu Ingin Stabilitas Menjadi Diutamakan Maka Kecerungan Demokrasi Akan Menjadi Mengecil Kebebasan Akan Menjadi Hilang Dimana Kala Kita Stabilitas Kita Tidak Waspada Dengan Stabilitas Maka Kecerungannya Ini Akan Semakin Liar Terus Bagaimana Tergantung Panjen Dengan Semuanya Tergantung Sampean Semuanya Mau Pilih Yang Saya Pikir Semuanya Mengingat Bahwa Stabilitas Itu Terjaga Dengan Baik Karena Tidak Ada Sebuah Negara Manapun Yang Memiliki Unstability Bisa Membangun Tidak Bisa Apa Yang Terjadi Di Kawasan Arab Saat Ini Jazir Arab Itu Sebuah Kondisi The Point Of No Return Setelah Semuanya Hancur Baru Sadar Kok Bisa Begini Dan Anda Maaf Tidak Akan Bisa Kembali Panjang Karena Disitu Ada Kerusakan Psikologi Disitu Kerusakan Sosial Disitu Kerusakan 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 Yang Lain Kerusakan Fisik Tergantung Ada Duit Atau Tidak Tapi Membangun Kembali Rehabilitasi Kembali Bagaimana Kondisi Kondisi Sosial Psikologi Terlalu Terlalu Berikutnya Politik Ekonomi Hadir Sekalian Selalu Dibicarakan Bahwa Bangsa Ini Bangsa Yang Senang Sekali Import Saya Sering Mengistilahkan Bangsa Ini Seperti Orang Yang Sakit Kena Impus Garam Import Jagung Import Kedera Import Semuanya Import Import Itu Kira-kira Bayangan kita Seperti orang Lagi Di Impus Begitu Impusnya Dipotong Maka Kita Tinggal Menunggu Kapan Mati Apakah Kita Relang Untuk Itu Yang Ingin Kita Bangun Bagaimana Memperkuat Pertanian Petani Dan Pertanian Indonesia Itu Bagaimana Caranya Ketergantungan Kita Yang Diawali Dari Pupuk Ketergantungan Kita Diawali Dari Benih Hampir Semua Multinasional Corporation Bermain Disitu Betul Apakah Itu Bayer Apakah Musanto Apakah Itu Dupong Semuanya Kita Sungguh Tergantung Pada Mereka Untuk Itulah Ini Sedikit Bercanda Setelah Saya Jadi Pansiun Jadi Panglima TNI Saya Melakukan Pernungan Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Bisa Membantu Pemerintah Dalam Memwujudkan Kedaulatan Pangan Untuk Itu Ya Saya Mencoba Pelan-pelan Walaupun Sebenarnya Background Pertanian Saya Sudah Terbangun Dari Kecil Saya Menciptakan Penih Baru Saya Menciptakan Pupuk Baru Saya Menyiapkan Teknologinya Sakawal Dengan Teknologi Itu Sungguh Sangat Berkaitan Teknologi Pertanian Itu Sungguh Sangat Berkaitan Budaya Dan Teknologi Ingin Tahu Budaya Coba Itu Canggolnya Orang Jawa Dia Pasti Lebih Pendek Canggolnya Orang Luar Jawa Pasti Agak Panjang Karena Beda Dia Kalau Orang Jawa Itu Perjatan Nah Pendek Kalau Yang Ininya Panjang Dia Cukup Begini Dari Sini Sudah Kehatan Bagaimana Budaya Seseorang Bagaimana Budaya Sebuah Lingkungan Itu Sabit pun Berbeda Itu Ada Sabit Yang Begini Ada Sabit Yang Begini Ada Sabit Beda Beda Itu Beda Itu Menandakan Bahwa Pertanian Petani Berkaitan Culture Ya Berikutnya Teknologi Kita Empat Atau Lima Hal Yang Dihadapi Para Petani Kita Sekarang Ini Ketua Akati Ibum Jadi Tau Satu Kosoalan Tanah Tanah Itu Sudah Sempit Tetapi Juga Rusak Kondisinya Fatigue Itu Rusak Berikutnya Kenapa Rusak Karena Penggunaan Pestisil Yang Berlebihan Penggunaan Pupuk Kimia Yang Berlebihan Akhirnya Tanah Itu Menjadi Bantap Keras Yang Kedua Persoalan Modal Capital Petani Kita Menghadapi Kesulitan Yang Sampai Dengan Saat Ini Persoalan Itu Belum Terpecahkan Dengan Baik Perikonya Persoalan Teknologi Para Petani Itu Kenderung Berpikir Tradisional Begitu Ada Orang Baru Memperkenalkan Teknologi Emang Lu Siapa Gue Ini Sudah Pertani 40 Tahun Lu Macem-macem Itu Pendamping Saya Lalu Terus Saya Tanya Bapak Sudah Bertani 40 Tahun Pertanyaannya Bapak Kenapa Miskin Terus Berjadanya Seperti itu Teknologi Berikutnya Yang kedua Adalah Management Bagaimana Petani Yang Yang Saat Ini Keluasannya Antara 0,2 0,3 Memiliki Management Yang Baik Untuk Mengelola Pertanian Nonsense Ya Sudah Dia Asal Bertani Dia Dapat Benih Gak Tahu Itu Benih Bener Atau Tidak Dapat pupuk Itu pupuk Subsidi 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 Yang Bener Atau Tidak Akhirnya Dia bertahan Hasilnya Sekitu Sekitunya Dia Tidak Akan Keluar Dari Lingkungan Kemiskinan Berikutnya Persoalan Marker Ya Nah Ini Petani Begitu Dia panen Selesai Mau Apain Gak Ada Lagi Duit Ya Sudah Karena Udah Tadi Udah Komitmen Dengan Para Pengijon Begitu Petani Satu Minggu Sebelum Panen Itu Bukan Segini Pak Udah Segini Buru Buru Dia Jual Ini Persoalan Lima Ini Saya Coba Untuk Kita Pecahkan Ya Itu Dengan Benih Yang saya miliki M70D Dan M400 M70D Itu M70 Hari Jadi 17 hari Itu sudah Panen Berikutnya Adalah M400 Yang M70D Ini 6,5 ton Hasilnya Berikutnya Yang M400 Itu Hasilnya 9 ton Saya Bisa Bayangkan Kalau Hasilnya 9 ton Maka 9 ton Kali 4 ribu Hasilnya 36 juta Anggaplah Poros-porosnya Dia Biaya Operasinya Itu 15 juta Masih 21 juta Dibagi Tiga Petani Masih menghasilkan 7 juta Per Bulan Ini Luar biasa Luar biasa Itu Berikutnya Setelah kita Siapin Benih Kita siapin Pupuknya Saya kawal Dengan teknologi Karena itu bagian Bersoalan Dikawal dengan teknologi Disiapkan bagaimana Menghadapi Hama Yang luar biasa Hama Ada 21 Hama Berikutnya Setelah diapan Kita ambil Pada Kita sebagai Optikernya Jadi Disitu Adalah Pertani Yang Berkepaktian Saya ciptakan Di lingkungan mereka Harapan kita Hadirin sekalian Saya terjun ke dunia Pertanian bukan untuk Mencari kekayaan Tapi misi Yang kami Membangun Bagaimana Meningkatkan Produktivitas Itu sendiri Bagaimana Memperbaiki Unsur haranya Menjadi Dimuliakan Kembali Sehingga Ekosistemnya Berjalan dengan Baik Dan Karena ini Organik Harapan saya Kedepan Anak-anak Cucu kita Itu Akan kita Suapin Dengan Makanan-makanan Yang sehat Itulah Bisi yang kami Memban Di dalam Pertanian Yang pada Ujungnya Bagaimana Membangun Sebuah Kekuatan Ekonomi Di bidang Pertanian Yang mandiri Berdaulah Untuk Kepentingan Masyarakat Dan Kepentingan Pertahanan Karena Kita Menganut Pak Eko Ini Paham Betul Pak Jenderal Eko Ini Kita Doktrin Serang Maka Dia Harus Memilih Kemandiran Di bidang Logistik Tidak Mungkin Lagi Kita Akan Sapli Logistik Di Kalimantan Menggunakan Laut Ataupun Udara Pasti Dari Blokade Ini Bagaimana Kita Menata Di bidang Ekonomi Di bidang Sosial Budaya Sosial Budaya Saya kira Teman-teman Sudah Paham Bagaimana Perkembangan Narkobot Dan Terorisme Stabilitas Kamtip Mas Yang Tidak Stabil dengan Baik Dan Terus Bidang Keamanan Pertahanan Berikut Lanjut Setelah Saya tadi Mengurai Bagaimana Ancaman Global Regional Nasional Maka Saya Turunkan Lagi Tugas Pokok TNI Dan Tujuan Pertahanan Negara Itu Opposite Ini Ini Mungkin Definisi Tentara Profesional Yang Paling Panjang Di Dunia Ini Macam-macam Di Sebenarnya Kan Definisi Gampang Bagaimana Menciptakan Prajurit Yang Jagoan Perang Sudah Selesai Ya Karena Mungkin Dulu Ada Trauma Begitu Dibatasi Eh Dijelaskan Lagi Eh Jangan Politik Praktis Eh Jangan Berbisnis Ya Gitu Ini Ini Definisi Bagaimana Membangun Sebuah Kekuatan Yang Handal Tetapi Dengan Catatan Semuanya Harus Dalam Konteks Akutabilitas Bisa Dipertanggungjawabkan Ya Transparasinya Jelas Dibatasi Eh Jangan Politik Praktis Dibatasi Lagi Eh Kamu Jangan Berbisnis Tetapi Tetapi Di dalamnya Juga Ada Prajurit Yang Disecahterakan Ini yang Suka Dilupakan Ya Hadir Sekalian Kalau dulu Setelah Sebelum Reformasi Persoalan Profesionalisme Prajurit Adalah Sebuah Tuntutan Dari Luar Sekarang Justru Profesionalisme Hadir Dan Menjadi Tuntutan Bagi Prajurit Prajurit Satin Gitu Kalau dulu Orang Semuanya Prajurit Profesional Justru Sekarang Yang menuntut Profesionalisme Adalah Prajurit Prajurit Sendiri Untuk Itulah Tidak Membangun Prajurit Profesional Itu Diberukan Sebuah Pemikiran Yang Strategis Disini Yang Pertama Adalah Bagaimana Strategi Pembangunan Kemampuan Strategi Pembangunan Kemampuan Setidak Tidak Tidak Ada Empat Hal Yang Harus Dipertimbangkan Di dalam Membangun Pembangun Kekuatan Yang Pertama Adalah Ancaman Threat Bis Yang Kedua Adalah Kondisi Geografis Sebuah Negara Yang Ketiga Kemampuan Sumber Dari Nasional Atau Anggaran Yang Keempat Adalah Perkembangan Teknologi Kalau TNI Kita Tidak Buru-buru Menangkap Perkembangan Teknologi Yang Terjadi Di Dunia Luar Maka Kita Bisa Mengilustrasikan Kira-kira Seperti Zaman Dulu Belanda Sudah Menggunakan Hardware Kita Masih Menggunakan Bambu Runcing Kita Masih Menggunakan Senjata Bentuknya Artificial Seperti Itu Tetapi Dunia Dunia Maju Sudah Menggunakan Robotik Robotik Sudah Menggunakan Semuanya Tanpa Apa Sudah Menggunakan Semua Indra Secara Elektronik Itu Kira-kira Perbandingannya Kalau Dulu Berbicara Tentang Hardware Bambu Runcing Dan Tank Sekarang Ini Kita Masih Berpikir Tidak Cepat Mengurai Bagaimana Memikirkan Perkembangan Tadi Generasi Kempat Tadi Maka Kita Nanti Akan Jauh Ketika Kalau TNI Tidak Sekira Kesana Itu Untuk Itu Pembangunan Kekuatan Itu Kita Menggunakan Strategi MF Minimum Essential Force Dasarnya Adalah Trade Base Capability Base Berikutnya Adalah Kemampuan Sumber Yang Kita Miliki Dan Yang Kepat Bagaimana Membangun Sebuah Diteran Agar TNI Itu Betul-betul Ditakuti Di luar Nah Berikutnya Ternyata Tidak Tidak Bisa Hanya Kemampuan Pembangunan Kekuatan TNI Juga Harus Disiapkan Dengan Baik Maka Untuk Itulah Pada saat Saya Jadi Panglimat TNI Saya Bangun Komando Operasi Khusus Gabungan Terdiri Dari Pasukan Pasukan Jaguan Baik Darat Laut Maupun Udara Yang Disiagakan Di Standby Post Disentul Disentul Sehingga Dalam Pandangan Saya Kalau Terjadi Sesuatu Dalam Konteks High Intensity Conflict Conflict High Intensity Conflict Maka Kekuatan Itu Dalam Tempo Yang Secepat-cepatnya Bisa Digerakan Untuk Diproyeksikan Ke Daerah Konflict Atau Daerah Yang Unstable Ini Tujuannya Itu Pembangunan Kekuatan Yang Kita Siap Pembangunan Sistem Pembangunan Kesejahteraan Kami Waktu Itu Ingin Membangun Karena Dalam Definisi Prajurit Profesional Melekat Di Dalam Kesejahteraan Untuk Itu Perlu Perenungan Jangan TNI Itu Profesional Tetapi Hidupnya Kempel Prajurit Profesional Tetapi Kesejahteraannya Juga Harus Dibikirkan Bagaimana Sistem Pegajiannya Bagaimana Perumahnya Dan bagaimana Nanti setelah Dia pensiut Harus jelas Negara Harus memikirkan Sungguh-sungguh Nah Berikutnya Yang Pembangunan Membangun Apa itu Strategic Partner Aliansi Strategik Membangun Aliansi Strategik Doktrin Kita Hadir Sekalian Dalam Undang-Undang Dasar 45 Adalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Setelah Diturunkan Ke Undang-Undang Nomor 3 Pertahanan Menjadi Sistem Pertahanan Semesta Tersusun Dalam Sebuah Komponen-komponen Komponen utama Komponen cadangan Dan Komponen pendukung Komponen utama Adalah Tentaranya TNI Komponen cadangan Adalah Seluruh Sumber Nasional Yang Terinventarisasi Setiap Saat Bisa Dikerahkan Dan Komponen pendukung Adalah Seluruh Sumber Nasional Maaf Komponen cadangan Seluruh Sumber Nasional Yang Tersiapkan Komponen Pendukung Adalah Seluruh Sumber Nasional Yang Terinventarisasi Nah Ini Selalu Saya Sosialisasikan Bada Teman-teman Di luar Tapi Yang Jauh Dari Segalanya Kalau Kita Bicara Bila Negara Adalah Bagaimana Membangun Jiwanya Bukan Membangun Fisiknya Bukan Nah Ini Kadang-kadang Kita Salah Memahmi Itu Sehingga Menjadi Sebuah Perdebatan Yang Tidak Ada Hasil Hidup Nah Di dalam Menuju Kesana Maka Yang Kita Pikirkan Adalah Bagaimana Sebenarnya Membangun Sebuah Konsep Pertahanan Aliansi Strategik Antara TNI Dengan Masyarakat Untuk Itulah Waktu Itu Kita Mengenal Sebuah Pusan Yang Sangat Kuat Bersama Rakyat TNI Kuat Nah Itu Hari Sekarang Itu Pandangan-pandangan Kita Tentang Masa depan Pandangan Kita Posisi Kita Nanti Menata Masa depan Bagaimana Dan Kedepan Harus Bagaimana Sebuah Ilustrasi Yang Saya Sampaikan Tadi Ingat Bahwa Masa depan Masa penuh Disruption Dan Jebakan Track Ada Di sana Pertanyaannya Kita Mampu Menangkap Itu Atau Tidak Peran Negara Sungguh-sungguh Sentral Dan Menangani Atau Tidak Kalau Tidak Maka Hyper Hyperconnectivity Itu Membuahkan Sebuah Situasi Yang Sangat Kritis Dan Emergen Emergensi Itu Harus Tangkap Dengan Sungguh-sungguh Kalau Tidak Maka Stabilitas Keamanan Kondisi Keamanan Negara Tidak Akan Terjaga Dengan Baik Kesimpulannya Kalau Semuanya Menuju Kesana Prajudi TNI Menuju Kesana Maka Tidak 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 Sempat Lagi Mikirin Masalah Kulit Sudah Tanya Lagi Yang Lain-lain Wisto Jelas Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Terima kasih.